Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah SWT Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat Tuhmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina Muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Allahumma salli ala sayyitina Muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Wa akharijana mimpainihim salimin Wa ala alihi wa sohbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah SWT Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Tenanglah Allah SWT Tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan beban Kepada hambanya Melebihi dari kekuatannya Oleh karena itu Insya Allah Kalau kita merasa jika hidup kita berat Maka dengan cara yang benar Dengan cara yang tepat Maka Insya Allah Beban diringankan Riski dilancarkan Hutang dilunaskan Yang pertama Kita harus senantiasa ikhlas Dengan setiap Amal perbuatan yang kita lakukan Kemudian yang kedua adalah Perbanyak Melakukan amal soleh Dan yang ketiga adalah Berhenti dari berbuat maksiat Dan yang berikutnya lagi Selain kita bekerja Berusaha Berdagang Berbisnis Ataupun yang lainnya Kita juga senantiasa menjaga Solat Fardulima waktunya Tambah dengan solat sunahnya Rajinlah membaca Al-Quran Dan yakinlah Bahwa setiap surat Setiap ayat di dalam Al-Quran itu Ada manfaatnya Dan ada fadilahnya Salah satu diantaranya Salah satu diantaranya adalah Surat yang terdapat pada Juz ke-30 Yaitu Surat Al-Insuroh Arti dari surat ini sendiri Sudah sangat menabjukkan Saudara Karena artinya adalah Melapangkan Surat ini merupakan Surat yang ke-94 Di dalam mus'afal Quran Dan terdiri dari Delapan ayat Nah sahabat yang dimuliakan Allah Surat ini merupakan Golongan surat makiyah Artinya apa? Surat ini diturunkan Di kota Mekah Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita lihat bersama-sama Surat Al-Insuroh ini Kita awali dengan membaca Bahas Malah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Maha Penyayang Alam Nasroh Lakasodrok Bukankah kami telah Melapangkan dadamu Muhammad Wa waddu'na angkawizrok Dan kami pun Telah menurunkan Bebanmu darimu Alladzi Angkododohrok Yang memberatkan Punggungmu Warofa'na lakadzikrok Dan kami tinggikan Sebutan namamu bagimu Fa'innama'al'usri yusra Maka Sesungguhnya Bersama kesulitan Ada kemudahan Innamu'al'usri yusra Sesungguhnya Bersama kesulitan Ada kemudahan Fa'idha faroghta fansob' Maka apabila engkau telah selesai Dari sesuatu urusan Tetaplah bekerja keras Untuk urusan yang lain Wa'ila Robi kafaroghub Dan hanya kepada Tuhan Mula Engkau berharap Sahabat yang dimuliakan Allah Kalau kita resapi Dari ayat per ayat Maka arti Dari surat al-insiroh ini Sangatlah luar biasa Oleh karena itu Mari sahabat taman surga Yang hari ini Sedang memiliki beban Yang dirasakan Anda berat Maka janganlah Merasa berat Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah Membebani Anda Sesuai dengan Kemampuan Anda Bagi sahabat Yang saat ini Sedang merasa Bahwa Bebannya berat Maka Santai saja sahabat Tugas kita Hanya rida Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian kita Berikhtiar maksimal Berdoa maksimal Dan tawakal Dengan hasilnya Disampaikan Di dalam Al-Quran Pada surat al-insiroh ini Pada Ayat 2 dan 3 Dan kami pun Telah menurunkan Bebanmu Darimu Yang memberatkan Bunggungmu Barang siapa Yang punya masalah Barang siapa Yang mau memohon Kepada Allah Mau berdoa Kepada Allah Seberat apapun Masalahnya Akan diselesaikan Oleh Allah Sahabat yang Dimuliakan Allah Dan yakinilah Bahwa Setiap Kesulitan itu Pasti ada Kemudahan Ini bukan kata Pak Nafis Tetapi ini adalah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi seberapa Berat masalah Anda Tidak ada apa-apanya Kalau kita Bersandarnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan untuk Membaca Setidaknya Sembilan kali Surat al-insiroh ini Pada habis Duhur Dan juga Sholat wartu yang lainnya Insya Allah Dengan niat Lillahi ta'ala Dengan hati yang bersih Dengan senantiasa Kita ikhlas Maka Insya Allah Kita akan Diberikan kemudahan Dan jalan keluar Dari setiap Kesempitan Ataupun masalah Yang sedang Menimpa Sahabat yang Dimuliakan Allah Jangan lupa Bagi yang baru saja Bertemu dengan kami Subscribe channel youtube Taman Surga Dan tekan Tombol lonceng Di sebelah kanannya Lalu Pilih lonceng Yang paling atas Atau lonceng Yang berdering Dan Tolong bantu share Share-share video ini Kesemua Sanak saudara Kerabat Teman Yang membutuhkan Informasi ini Semoga Menjadi amal soleh Dan jariah Bagi anda semua Sampai ketemu Pada seribu lebih Video kami lainnya Pada channel ini Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton